Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah o'jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini jamaah. Saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan bagaimana jamaah? Puasanya? Ibadahnya gimana? Solatnya gimana? Jamaah? Atau sendiri-sendiri nih solatnya nih. Nah sebenarnya kan kita dianjurkan untuk berjamaah ya. Solatnya jamaah ya. Tapi kadang kita gak begitu mengetahui nih. Isyarat untuk kita ngasih tau nih ke imam kalau kita mau menjadi makmumnya. Nah makanya pagi hari ini jamaah kita bahas sesuai tema kita yaitu isyarat-isyarat dalam solat. Wah gimana aja isyaratnya kita bahas pagi hari ini jamaah. Habib Nabil. Habib. Aku punya pertanyaan nih Bib. Sebelumnya ada gak sih praktik dan contoh memberikan isyarat nih Bib ketika lagi kita sebagai makmum ya. Baik laki-laki maupun perempuan untuk ngasih tau ke imamnya nih. Kalau ada kesalahan dalam solat gitu Bib. Apa kita harus diemin aja atau kita kasih isyarat. Tapi kalau kita kasih isyarat. Takutnya si imamnya gak ngerti isyarat kita itu harus bagaimana Habib Nabil. Aku mohon penjelasannya. Silahkan Habib. Izin Habib Usman sama Ustaz Syab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatussalam ala sayyidina rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita melihat ya di dalam fiti. Tentang bagaimana kalau kita memperbaiki imam. Ya jadi bahkan ada juga gimana kalau imamnya gak mau nurut. Ya jadi ada satu hadis sahih ya dari imam muslim yang menyatakan bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ju'ilal imam liutamma bihi fa'idha kabara' fa'kabbiru wa'idha qara'a fa'ansitu rawahu muslim. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau dia kabara' dia bertakbir, takbirlah kalian ikuti. Kalau wa qara'a wa'idha qara'a kalau dia membaca fa'ansitu maka diamlah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa imam itu adalah ma'mun. Ya ma'mun artinya adalah penanggung atau penjamin dari ma'munnya. Nah maka hadirinul hadirat juga anak-anakku sekalian ya bahwa kalau imam itu gak mau diperbaiki maka kita lepas kewajiban kita. Ya jadi gak usah maksain untuk memperbaiki kalau imamnya tidak mau. Atau tetap meneruskan. Lalu yang kedua bagaimana kalau misalnya imamnya mau diperbaiki? Ada dua hal. Kata para ulama yang pertama adalah kalau dalam masalah bacaan. Kalau dalam masalah bacaan maka cara memperbaikinya dengan kita membacakan bacaan yang benar. Salah satu contoh imam baca kul huallahu ahad kemudian dilanjutkan walam yakullahu kufuan ahad. Misalnya seperti itu yang maka kita sebagai ma'mun ucapkan Allahus somat. Kita perbaiki. Dan itu dikatakan ya bahwa hadisnya sahih ya bahwa Rasulullah s.a.w. nanya kepada Ubay ibn Ka'ab r.a. Kenapa gak kamu perbaiki? Nah kemudian hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah s.w.t. Yang ketiga adalah kalau tadi kalau dalam bacaan atau kiraat. Bagaimana kalau kesalahan itu dalam masalah hai'atul salat atau dalam gerakan-gerakan salat. Maka ada dua hal kata para ulama. Pertama adalah bagi rijal, bagi laki-laki itu adalah dengan mengucapkan tasbih. Subhanallah. Hadisnya Bukhari wa Muslim. Kemudian bagi wanita itu adalah dengan bertepuk tangan. Kalau ditanyakan tepuk tangannya berapa kali? Satu kali. Jangan sampai kita tepuk tangan berkali-kali nanti imamnya terbang dikira konser. Gitu lagi ya Bip. Jadi kacau ya. Begitupun tadi tasbih misalnya. Tasbihnya sekali jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti imamnya ngira itu udah salam gitu ya. Nah jadi itu yang diajarkan. Nah lalu kemudian bagaimana kalau misalnya ada kekurangan jumlah raka'at lalu imam sudah salam. Maka disunahkan bagi makmum kalau imamnya tidak mau memperbaiki makmumnya menambah raka'at yang kurang itu. Kalau cuma satu gerakan hai'ah salat maka bisa dengan sujud sahwi. Tapi kalau dalam satu raka'at kata para ulama hendaklah dia menyempurnakan raka'at yang tertinggal itu. Kalau imamnya mau alhamdulillah kita jadi makmumnya sekaligus ya. Tapi kalau tidak maka kita lakukan sendiri setelah salam imam. Demikian wallahu'adamu biswad. Habib aku mau nanya. Kalau misalnya kita udah ngasih syarat tadi tapi imamnya gak ngerti itu gimana. Kita kan jadi bingung kok imamnya gak ngerti udah di syaratnya udah ditepok udah di Allah Akbar apa subhanallah. Itu gimana ya Habib ya? Iya jadi tadi saya katakan jadi imam itu makmum. Jadi dia adalah penjamin. Kalau misalnya dia mau diperbaiki maka kita perbaiki. Tapi kalau misalnya dia tidak mau maka dosanya ditanggung imam makmumnya tidak berdosa. Asal dia tadi sudah berusaha untuk memperbaiki. Salah si makmumnya tetap diterima ya Bibi ya? Tetap diterima insya Allah. Terima kasih Habib Nabi untuk penjelasannya. Tuh jamaah menarik kan tema kita pagi hari ini mengenai isyarat-isyarat. Masih banyak lagi nih isyarat-isyarat yang lainnya jamaah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Siam. Ustadz siap kalau lagi sholat nih. Terus tiba-tiba imamnya buang gas gitu kan. Harus dipastiin dulu tuh buang gas beneran apa enggak. Oh iya ya. Iya dong. Harus yakin dulu ya. Kalau ternyata oke deh. Oh yakin akhirnya buang gas beneran gitu kan. Dia ngerasa batal. Terus dia mau nunjuk si makmum yang lain untuk jadi imam. Itu gimana ya main tarik aja atau dia langsung pergi atau. Apa ada kodenya gitu ya. Atau ada kodenya aku bingung tuh. Itu harus gimana Ustadz siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Uthman, Habib Nabi, Mas Soni serta para alim ulama dibilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat bahagia rasanya bisa tampil di hadapan para Habib dan para guru semua yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada aja kejadian-kejadian gitu ya. Kita sudah misalnya mengamalkan sunnah baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam. Atau yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bahwasannya jika kalian punya hajat maka kalian selesaikanlah dahulu. Baru kalian yang namanya berangkat untuk melaksanakan ibadah salat. Namun ternyata ada kejadian-kejadian tak terduga. Dan pasti akan ada hikmahnya. Seperti pertanyaan daripada Mas Soni tadi. Ternyata imamnya itu lagi kurang enak badan. Dan ternyata sebelum shallat itu biasa aja gitu. Jadi sudah melaksanakan hajatnya ya kan kalau imam pasti mengerti lah ya. Sudah melaksanakan hajatnya segala macam. Akhirnya dia berangkat jadi imam. Ternyata rokat ketiga ya karena rokat pertama, rokat kedua fine-fine aja. Rokat ketiga menuju rokat keempat subhanallah terjadilah suatu kejadian. Yang membahayakan satu masjid. Namun kejadian ini buang gas ini harus dipastikan dulu itu buang gas. Karena syaratnya ada dua. Dia berbau dan berbunyi. Atau berbau saja tak berbunyi. Atau berbunyi saja tak berbau. Jadi kalau tidak ada baunya tidak ada bunyinya maka itu bisa saja was-was minas syaitan. Itu tidak beneran kentut namanya. Jadi harus ada dua ini. Berbunyi atau berbau. Antara dua ini harus ada dua. Nah kalau ternyata beliau sang imam yakin bahwasannya keluar anginnya. Maka dia segera membatalkan shalatnya. Dan yang di belakangnya menggantikan imamnya. Makanya penting masjid itu ada pintu depan dan penting ada toilet khusus imam. Ada penting tempat uru untuk imam. Subhanallah saya pernah jadi imam tahajud atau terawih. Tidak ada toilet imam kita ngantri di belakang ini. Subhanallah ini sangat ini juga sih. Ini saran buat teman-teman yang punya rezeki untuk bangun masjid. Harus ada toilet khusus imam di depan. Atau khatibnya di depan. Atau memang toilet-toilet darurat. Nah cara kodenya gimana? Satu, kasih tahu sebelum shalat. Kasih tahu sebelum shalat. Yang di belakangku ini luruskan dan dapatkan sahab. Mohon izin yang di belakangku ini harus siap apapun yang terjadi padaku. Apapun yang terjadi padaku nanti. Kalau misalnya saya tidak ada, engkau yang gantikan saya menjadi imam. Nah itu dia. Kasih tahu sebelum shalat. Yang kedua, kasih tahu pada saat kejadian. Ngasih taunya kasih tahu aja. Selayaknya ngasih tahu. Kalau misalnya dia orang bugis, siap pakai bahasa bugis. Kalau dia orang Arab, siap pakai bahasa Arab. Minimal pakai subhanallah. Minimal sang imam pakai subhanallah. Sampai si makmum yang di belakangnya tadi mengerti. Kan imam. Pengganti satu, pengganti dua, pengganti tiga. Jadi mana kita ada pengganti satu, dua, tiga harusnya. Jadi dia kasih tahu pada saat kejadian. Kak, dalilnya mana? Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu waradah. Pada saat ditikam, ditusuk oleh Abu Lu'lul Al-Majusi. Itu langsung Sayyidina Umar menunjuk. Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Padahal ada sahabat yang lain. Berarti apakah Sayyidina Umar bin Khattab itu bicara? Pasti bicara. Karena dia nunjukin. Abdurrahman, engkau yang ganti. Abdurrahman, engkau yang ganti. Karena langsung dipilih langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti cara kodenya gimana? Pakai bahasa kita aja. Sampai sang makmum mengerti. Atau dikasih tahu sebelumnya. Berarti dikasih tahu sebelumnya atau ketika kejadian langsung tunjuk, ngasih tahu gitu ya Bibi? Iya. Eh Ustadz ya? Iya. Karena kan waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu ditikam, itu kan jamaah nggak tahu yang di belakang itu kalau lagi ditikam. Yang tahu itu cuma yang di depan. Nah jadi makanya Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengucapkan bahwa Abdurrahman bin Auf, gantikan dulu. Berarti sebagai makmum harus siap dengan segala kemungkinan juga ya? Harus siap. Paling bagus kalau dikasih tahu sebelumnya. Paling bagus kalau dikasih tahu sebelumnya. Jasa Allah, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamah sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Habib, ternyata banyak yang nggak tahu juga nih cara memberi isyarat ke calon makmum biar jadi imam. Kalau udah kayak gitu akhirnya dia bingung nih mengulang niat sholatnya atau bagaimana nih si imam atau si makmumnya itu Bibi? Nah sebetulnya kasih isyarat itu gampang. Tapi setelah ngasih tahu keluarganya, saudaranya dulu. Suruh nonton Islam Itu Indah. Oh ya Allah. Suruh nonton dulu, baru dijelasin sama Habib. Baru dijelasin. Tuh kalau gitu kasih tahu dulu saudaranya, temen-temennya nanti akan dijelasin sama Habib. Janji ya Habib abis ini ya? Insya Allah. Tuh jangan kemana-mana jamah. Dan juga jamah kirimkan juga pertanyaan sebanyak-banyaknya ke Instagram Islam Itu Indah Trans TV ya. Setelah ini akan dibacakan ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam Itu Indah. Jamah, oh jamah. Alhamdulillah